Intro Halo Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus Welcome, selamat datang Ya Taurus, welcome itu ya Selamat datang, selamat datang itu ya Welcome Thank you ya, kamu sudah klik lagi video ini Ini general reading Apa yang akan kita baca di video kali ini Temanya adalah pembacaan untuk bulan Januari Ya Taurus, sudah masuk periode pembacaan untuk Januari Bagaimanakah Januarinya kamu secara umum Aspek kehidupan secara umum Bisa juga kita akan bacakan nanti Karirnya kelihatan, bisnisnya kelihatan Kemudian relationshipnya kelihatan Love life-nya juga kelihatan Termasuk finansial dan keuangan Tapi ingat Taurus, kamu mesti simak bacaan ini Dari awal sampai akhir karena potensinya bisa vice versa Bisa terbolak-balik, bisa tertukar-tukar Itu wajar Kan jutaan orang yang nonton Makanya kita selalu sarankan kamu Untuk personal reading berbayar Jadi kalau personal reading berbayar Chat saja, whatsapp admin Paket-paket berbayarnya bisa kamu pilih di sana Lakukan payment, kemudian kamu bisa sebutkan nama lengkap kamu Tanggal lahir kamu Maka kartu-kartu di sini akan fokus dengan dirimu saja Gitu ya Oke Taurus kita mulai Januarinya para Taurus Energi utama Januari Taurus Energi utamanya Taurus Kehidupan Aspek kehidupan Taurus Januari Oh The Empress The Empress itu bercerita tentang keberlimpahan The Empress itu bercerita tentang keberkahan Ada kehamilan, ada kenyamanan Ada juga hasil panen yang bisa dinikmati Ada kelahiran seorang anak Kelahiran ini bisa juga terkait bisnis Kelahiran peluang, usaha baru Yang awalnya nyaman jadi gak nyaman juga bisa Kita lihat Januarinya Taurus Taurus Oke Four of Swords Knight of Pentacles The Word Sebelum kita ke pembacaan ini Kita coba ke area karir dan keuangannya Taurus ya Januari Karir dan keuangan Taurus di Januari Depth Background check Oke Relationship Hubungan asmara percintaan Single couple Relationship asmara hubungan percintaan Taurus Januari Romantic feeling Let your friends help you Oke Taurus Januarinya kamu Saya rasa akan menjadi sebuah perjalanan yang luar biasa Amazing Kenapa saya mengatakan hal itu Karena kartu The Empress ini adalah terkait sesuatu yang bisa kamu nikmati Sebuah kenyamanan Kamu akan bisa memanjakan diri Agak bersantai Menikmati hasil kerja kamu Ada waktu-waktu istirahat Saya lihat Taurus Atau memang kamu butuh waktu istirahat Jika kamu memang selama ini bekerja Terus Berusaha untuk mengembangkan usaha Terus Ini ada sesuatu yang perlu Kamu selesaikan Dan masalah-masalah yang kamu hadapi Januari Potensinya bisa selesai Kamu bisa rehat sejenak lah The world ini adalah semacam penuntasan Penyelesaian Masalah kamu udah selesai Udah tuntas Dah Sekarang kamu siap untuk tantangan baru Untuk Sesuatu hal yang baru lagi Ibarat buku Buku lama udah kamu tutup nih Kamu waktunya untuk membuka Buku yang baru Oke Jadi ada waktu istirahat Ada hal yang kamu nikmati Di sini Kamu berhasil menyelesaikan sesuatu Taurus Januari saya merasakan Dengan adanya Night of Pentacles Dan Night of Sword Kamu siap berjuang Berjuang untuk memperbaiki Karirnya kamu Berjuang untuk memperbaiki Bisnisnya kamu Ada sebuah komunikasi Yang mungkin akan datang dari seseorang Saya lihat Komunikasi ini mungkin kabar terkait dengan panggilan kerja Atau mungkin kabar tentang kerjasama bisnis Peluang dan kesempatan baru Kabar yang berhubungan dengan materi uang Yang saya rasakan Jadi di sini Januari kamu bisa menikmati Bisa istirahat Ya kan Kamu waktunya untuk Memasuki fase baru Mungkin di akhir-akhir Januari Kamu udah selesaiin semuanya Tugas-tugas kamu Masalah kamu Entah apapun itu Dan pada saat bersamaan Datang kesempatan peluang baru Kabar informasi Komunikasi dari seseorang Yang nantinya Potensi akan menguntungkan kamu Oke Secara umum Kamu bisa sesuaikan Taurus Sekarang kita beralih ke Karir dan keuangan Secara spesifik Karir dan keuangan Para Taurus Secara spesifik Januari Page of Pentacles Oke Eight of Pentacles The Chariot Five of Pentacles Oke Taurus di karir Khusus pekerjaan Atau bisnis yang Kamu jalani Kamu lakukan Saya merasakan di sini Kamu akan sibuk Kamu akan sibuk Karena Kesibukan kamu ini Berhubungan dengan Pengecekan Kamu akan mengecek Banyak hal Banyak hal yang akan Perlu kamu Kaji ulang Kamu lihat ulang Misalnya Kalau Taurus ini Bekerja di bidang Accounting Atau hal-hal yang Membutuhkan ketelitian Nah Di bulan Januari itu Ada sesuatu Hal yang harus lebih Kamu teliti lagi Setiap kali ada Penawaran yang datang Setiap kali ada Sesuatu Ya Pemasukan Kalau kamu di bagian gudang Kan berarti Kamu harus teliti banget nih Cek barang keluar Masuknya Seperti itu Jangan sampai nanti Kamu lost Jangan sampai Kamu nanti miss Oke Jadi soal pekerjaan Beberapa Taurus Akan sibuk dengan Pengecekan-pengecekan Beberapa Taurus Juga akan Mendapatkan Tugas-tugas tambahan Mungkin bisa saja Ini potensinya Bisa sampai kerja lembur Ya Dan kalau keuangan Saya merasakan Di sini Ada sesuatu Yang perlu kamu rubah Kalau yang saya boleh bilang Keuangan Taurus Di Januari Tagihan kamu itu Terbayar Cuman masalahnya Karena tagihan semuanya Sudah terbayar Lunas gitu ya Atau Ya Tanggungan-tanggungan Kamu itu Kamu bisa cukupi Cuman masalahnya Kamu tidak punya Uang pegangan lagi Kayaknya Jadi Duitnya kamu Itu memang akan Habis Untuk membayarkan Tanggung jawab Untuk misalnya Ya kamu punya Tanggungan Misalnya Kamu punya Tagihan Itu bisa Kamu bayar Semuanya bisa Gitu loh Cuman ya abis itu Rekening kamu jadi kosong Dompet kamu jadi kosong Kamu tidak punya pegangan Untuk Hal-hal yang tidak terduga Itu yang saya lihat Taurus Januari itu Sepertinya kamu juga perlu Memperhatikan masalah kesehatan Cuaca cukup ekstrim Jadi ada baiknya Kalau kamu Sering hang out Atau sering jalan keluar Amankan dirimu Pakai jaket Sweater Pakai yang hangat-hangat Seperti itu ya Biar gak gampang masuk angin Tapi ada juga nih Beberapa Taurus yang Mungkin perlu merubah Kebiasaan-kebiasaannya Yang terkait dengan Boros Yang terkait dengan Ya mungkin kamu suka Jalan-jalan Kamu suka Keluar kota Atau ya mungkin seperti itu Pengeluaran-pengeluaran seperti itu Banyak hal ya disini ya Yang terlihat ya Oke Baik Taurus Di urusan love life-nya kamu Love life Kita lihat Tiga kartu Two of pentacles Kemudian ada Two of wound Dan satu kartu Three of swords Di percintaan Taurus Khususnya untuk yang single Disini saya merasakan Untuk yang single itu Kamu sebenarnya mungkin Ada seseorang yang Kamu sukai gitu ya Kamu merasa suka Sama seseorang Atau sebaliknya Ada seseorang yang suka Sama kamu Dan disini kamu dimakcomblangin Cuman masalahnya Saya gak tahu Kenapa makcomblang itu Kok kayaknya suka sendiri Sama orang yang Kamu sukain Gitu Jadi ada kekecewaan Ada kesedihan disini Sebenarnya Awalnya Kamu suka sama dia Sama Si A Misalnya gitu ya Tapi kemudian Ada orang yang Membantu kamu Kalau kita kan Bilangnya itu Makcomblang ya Cuman dari makcomblang itu Kok kayaknya Kamu gak bisa bersama Dengan orang yang Kamu sukai Karena Si A Yang kamu sukai itu Jadi punya alternatif Malah lebih kenal Dengan simakcomblang Daripada sama kamu Jadi kalau disini Pembelajarannya Kamu bisa Melakukan pendekatan Sendiri kepada Orang yang kamu sukai Tidak perlu Menggunakan jasa Orang lain Ya Oke Kemudian Kalau untuk yang Berpasangan Saya rasakan disini Ketika ada masalah Dengan pasangan Dasarnya Kamu itu adalah Memang masih ada Perasaan Ada rasa sayang Dengan pasangan kamu Ya kan Perasaan kamu Dengan pasangan kamu itu Jangan ditahan Ungkapkan Kalau bisa Komunikasi Saling curhat Two of pentacles Two of wands Kalian selama ini Sudah berjalan bersama kan Bisa berjalan beriringan Pasti tentunya Memang Bukan tidak mudah Gitu loh Ada kerikil-kerikil Ada kekecewaan Ada sedih Tetapi Kalau memang Ini bisa dibantu Oleh pihak ketiga Dalam arti Mungkin ini orang tua Atau saudara Untuk menyelesaikan Masalah kamu Dengan pasangan kamu Lakukan itu Karena saya melihat disini Hubungan kamu Dengan pasangan kamu Taurus masih sangat layak Untuk dipertahankan Oke Kita lihat Taurus Januari Apalagi yang perlu Diketahui Taurus Di energi ini Januari Taurus Apa yang perlu Kamu tahu Press hopper Oke Ada gong Dan ada horse Perlu kehati-hatian Untuk menghandle sesuatu Agar situasinya tetap balance Ya Perlu kehati-hatian Untuk menghandle sesuatu Agar situasinya tetap seimbang Disini Kemudian saya juga melihat Ada momen Atau situasi yang Sangat akan menarik Perhatian kamu Di bulan Januari Mungkin Saya lihat Taurus disini Akan melakukan Sebuah perjalanan Tapi perjalanan disini Berhubungan dengan Keuangan tadi Saya lihat juga Akan cukup besar Gitu ya Perjalanan di bulan Januari Itu akan cukup besar Memakan biaya besar Cuman Kamu tetap lakukan Ya bersiap saja Kalau memang Di bulan Januari Kamu akan menempuh Sebuah perjalanan Atau mungkin akan Beli kendaraan Berencana seperti itu Kamu bersiap untuk Efeknya Atau dampaknya Di finansial kamu Oke Momen yang bahagia Atau momen yang sangat menarik Buat para Taurus Ya mungkin itu tadi Kamu ada perjalanan baru Ada kesempatan baru Dan juga Ada sebuah penyelesaian Yang mungkin akan Membuat kamu Sedikit lega Cuman hati-hati Kalau yang saya lihat Dengan adanya Grasshopper disini Jika kamu ingin Situasi Kehidupan kamu Di Januari Seimbang Yang perlu kamu Waspadai Atau yang perlu kamu Notice adalah Terkait dengan Finansial Disini Finansial sama Kesehatan Itu yang perlu Kamu perhatikan Jadi hati-hati Balancingnya Di sisi itu Oke Oke Kita coba Lihat Taurus Januari Apalagi yang perlu Kamu tahu Selasa Kreativitas kamu Bisa kamu curahkan Di hari Selasa Kemudian Rencana-rencana Kamu Jangan hanya Sekedar rencana Yang kamu tulis itu Realisasikan Oke Yang kamu tulis Realisasikan Kreativitas kamu Rencana kamu Final message Taurus Januari Final message Law of attraction Oke Hukum tarik-menarik ya Setiap pikiran kamu Itu adalah Sebuah investasi Untuk kamu Bisa mendapatkan Keuntungan Jadi Ketika kamu berpikir Sama dengan Kamu Menginvestasikan Sesuatu Bijak-bijaklah Dengan apa yang Kamu pikirkan Kamu punya kekuatan Untuk memilih Apa yang ingin Kamu pikirkan Dan juga Menggaris bawah itu Apakah itu cinta Apakah itu kedamaian Dan harmonisasi Dalam kehidupan kamu Sesuai dengan Apa yang kamu inginkan Universe Akan Dengan senang hati Memberikan Energi Yang baik Untuk dirimu Yang khususnya Kamu bisa Berpikir Positif Hukum tarik-menarik Jadi kekuatannya Ada di pikiran Kamu Pikirkan yang Positif Pikirkan yang Baik Maka universe Akan membaca Frekuensi kamu Dan memberikan Apa yang kamu Pikirkan itu Oke Taurus Ini pesannya Buat kamu Mudah-mudahan Bermanfaat ya Di Januari Kita ketemu Di energi yang lain Jangan lupa Di like Subscribe Klik loncengnya Kalau Misalnya Kamu mau Personal reading Tinggal Chat saja Whatsapp Admin Kita ketemu Di energi yang lain Bye-bye Bye-bye Terima kasih